Pemirsa DPRD Probeci Jambi bergelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian tidak lanjut hasil evaluasi KPD Agri terhadap rampeda perubahan APBD 2023. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Edi Purwanto. Bertempat di ruang rapat utama pada Jumat-Suri 10 November 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Probeci Jambi kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian tidak lanjut hasil evaluasi Kemendagri terhadap rampeda perubahan APBD tahun 2023. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Edi Purwanto, yang didampingi Wakil Ketua, serta dihadiri oleh Segda Probeci Jambi, sejumlah kepala OPD dan anggota Dewan lainnya. Usai rapat, Ketua DPRD, Edi Purwanto menjelaskan, dari hasil evaluasi yang dilakukan Kemendagri secara umum cukup baik, bahkan ada penambahan pada dana alokasi khusus atau DAK non-fisik sebesar Rp123,6 juta. Dengan penambahan ini, maka APBD perubahan tahun 2023 menjadi Rp5,303,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, Jadi kemarin APBD yang P yang kita sudah putuskan sebesar Rp5.302.907.752.024 ditambah sekarang jadi Rp5.303.000.000 lebih. Jadi karena menambah Rp123.600.000 dan Alhamdulillah ini langsung kita dorong ke pemenuhan kebutuhan di... Edy menambahkan DAK tersebut didorong untuk pemenuhan kebutuhan di Dinas Pendidikan. Dan setelah evaluasi ini, maka pemerintah dapat kembali menjalankan program-program yang telah direncanakan.